Sekarang mah, ulama benar diperbutkan, makanya tadi ulama ada tiga, ada ulama'ud dunia, memang punya ilmu tapi ternyata ilmunya hanya digunakan untuk kepentingan duniawi. Yang kedua ada ulama'ul akhirah, yang dia alim, punya ilmu banyak, dia mengamalkan ilmunya beliau itu. Kemudian juga akhlaknya baik, menjadi tuntunan bukan tontonan, maka ini ulama'ul akhirah, apik, wiroi, hati-hati, yang ketiga ulama'ud su'ulama yang buruk, yang mana? Yang memonopoli agama, kalau kira-kira ada orang yang ngasih uang, yang haram pun ditanya, Pak Kiai ini haram apa halal? Cadel jadi cadel, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, memfitnah orang lain, karena dapet duit, karena urusannya berbeda pandangan, langsung dianggap halal. Yang penting, tenggelamkan lawan politik. Makanya saya mohon maaf, saya diisukan, saya berpolitik praktis, no way ya. Politisi-politisi datang ke saya, ngaji, monggo, silahkan. Ada anggota dewan, wilayah, provinsi. Anggota dewan, provinsi. Dari Partai Gerindra, ngaji, datang. Ngaji, silahkan. Tapi gak boleh mempolitisasi majelis saya. Gak boleh ngutik-ngutik, keyakinan saya, idealisme saya. Gak boleh saya diatur-atur. Saya kalau dia, tahu siap di satu tempat, mau kedatangan bupati lain sebagainya, kalau diutak-utik, jangan bicara ini itu, kata saya, cari yang lain. Kalau saya begitu, cari yang lain, gak usah saya. Jangan diatur-atur. Kalau saya begitu. Tapi kita berhubungan baik dengan pemerintah. Ada ketua DPP, PDI, ngaji. Ngaji, ya ngaji. Gak usah bawa-bawa politik praktis. Begitu, ngaji-ngaji biasa. Datang-datang, ngaji. Gak usah ngomong, gak usah apa-apa. Sudah diam ngaji saja. Udah itu nanti ngopi bareng, gitu aja dah. Susah amat. Ada dari anggota dewan, mana lain, dari PKB, dari mana. Monggo kalau urusan ngaji dengan saya. Yuk, ngaji. Yang penting buat saya tetap ngaji. Jadi organisasinya apa, partainya apa, terserah. Mau dari Nasdem, dari mana lain sebagainya. Terserah. Tapi, kalau dekat dengan saya, tujuannya ngaji. Ada teman sekolahnya istri, teman sekelas. Ketua suatu partai di Jawa Barat. Mau datang. Karena tahu jemaah kita banyak. Mau datang minta pertolongan. Untuk urusan politik praktis. Enggak, gak dikasih waktu. Tapi kalau bupati. Bupati dari partai tertentu. Kemudian juga ada wakil bupatinya. Beda partainya, atau yang lainnya. Kalau urusan ngaji, ngaji. Kita dengan pemerintah, kita harus seiring sejalan. Membangun bangsa kita. Betul? Seperti itu. Dekat, dekat. Tapi saya tidak mau menjadi penjilan. Saya bikin acara kemarin, kita gak pake. Uang-uang mereka, gak. Tapi mereka hadir, bahkan mereka mewajibkan seluruh jajaran yang ngaji. Oh, kita apresiat. Pemimpin menyuruh seluruh PNS sampai ke lurah-lurah. Ngaji bareng. Gak ada urusan apapun. Tidak ada urusan politik praktis. Ngaji bareng. Doa cinta untuk bangsa. Ngaji semua. Alhamdulillah. Itu loh. Kita bersatu barang-barang membangun negeri ini. Jangan apa-apa senangnya saling menghujat lain sebagainya. Eh, dibilang saya berpolitik pro dengan ini. Colong presiden ini itu lain sebagainya. Terselah mulutmu sajalah. Yang jelas dari dulu sampai sekarang, saya gak mau terkait langsung dengan politik praktis. Gak mau saya. Gak mau saya diusung sana sini, suruh ngusung ini itu lain sebagainya. Gak mau saya. Tapi saya sebagai warga negara, saya punya hak untuk memilih. Saya dengan istri saya, kalau beda pilihan gak masalah. Yang penting istri saya milih saya. Betul? Betul? Setuju? Gitu. Nah, kalau saya nanti ikut-ikutan politik praktis, pilihan lain sebagainya, yang gak pro, nanti gak mau ngaji. Begitu kan? Akhirnya yang ngaji cuma sedikit. Sudahlah, beda pendapat. Jangan sampai membuat kita terpecah belah, akhirnya gak mau ngaji. Atau kita beda pendapatan juga, tetap surat jamaah barengkan setiap hari. Iya. Begitu saja sudah. Jadi jawaban ini, bagi orang yang menuduh saya berpolitik praktis, saya katakan, saya tidak sampai sekarang, saya punya idealisme. Saya tidak bikin proposal lain sebagainya, karena saya tidak mau, dimonopoli oleh orang lain. Buat saya, sampaikan kebenaran, walaupun pahit. Tapi, harus jujur, ketika kita memandang orang lain itu soleh, orang itu baik, maka kita sampaikan, dia soleh, dia baik. Tapi, ternyata, kalau langsung terjun pada dunia, politik praktis seringkali, tidak objektif. Tidak objekt, objektif. Pokoknya, asal kelompoknya, asobiahnya, asobiah yang haram. Asobiah itu apa sih? Asobiah itu, adalah, fanatik. Asobiah terhadap bangsa, tidak masalah. Tapi, kalau panatik buta, asobiah yang dimaksud, ketika Rasulullah ditanya, waman asobiah itu ya Rasulullah. Apa itu asobiah ya Rasul? Kata Rasul, ketika kalian, menolong, kelompok kalian, di dalam keburukan, di dalam kezaliman, itu dilakna. Jadi, jangan karena ini kelompok kita, kalau pun salah, dibenarkan. Jangan. Kalau salah, ya salah harus dibenahi. Jangan dianggap benar. Oh ini sih, orangnya orang mulia, dari keturunan mulia. Kalau salah, ya jangan dibenarkan. Benahi. Betul tidak? Betul? Setuju? Siap objektif? Nah, ini jawaban saya, untuk orang-orang yang selalu memfitnah saya. Begitu ya. Enda.